Berlatar di sebuah kape kisah pun dimulai Malam itu seorang bos bernama Erwin menyatakan cintanya yang kesekian kalinya sama anak buahnya yang bernama Dena Namun dia ditolak terus karena Dena tidak mencintainya dan akan segera menikah dengan pacarnya Sehingga membuat si bos kesal dan akan melakukan apa saja demi mendapatkan Dena Besok paginya Dena diantarkan pacarnya yang bernama Miruan ke kantor Di sana Erwin meledek dia kalau dia itu cowok kere dan kampungan Hingga terjadi pertengkaran di antara mereka Erwin kemudian minta bantuan orang tuanya untuk mendapatkan Dena Dan mereka pun langsung pergi ke rumahnya untuk melamar dia Orang tuanya Erwin kemudian memberikan souvenir berupa perhiasan Dan apapun yang diminta keluarga Dena akan diberikannya asalkan Dena mau menerima lamarannya Erwin Namun apa yang terjadi ibunya Dena menolaknya karena Dena sudah menentukan pilihan hatinya dan akan segera menikah Sehingga membuat ayah dan ibunya Erwin marah besar karena usahanya ditolak mentah-mentah Singkat cerita Dena dan Miruan akhirnya menikah Namun usaha Erwin untuk mendapatkan Dena tidak berhenti begitu saja Dia terus mengawasi kegiatan Dena dan Miruan setiap harinya Hingga pada suatu hari Miruan lagi kerja memperbaiki mobil Entah siapa orang tiba-tiba datang menghampirinya dan mencelakai Miruan Hingga membuat dia tergencet mobil dan tak sadarkan diri Serta tulangnya patah Pihak bengkel kemudian membawa Miruan ke rumah sakit dan memberitahukannya sama istrinya Dari hasil pemeriksaan dokter untuk menyelamatkan nyawanya Miruan harus segera dioperasi Sehingga membuat Dena kebingungan karena tidak memiliki biaya sebesar itu Dena kemudian pergi ke perusahaan untuk meminta bantuan keringanan biaya dengan mengajukan asuransi Namun apa yang terjadi Pihak perusahaan justru menolaknya Karena dengan kecerobohan Miruan justru perusahaan dirugikan ratusan juta Dan akhirnya Miruan pun dipecat Tak ada pilihan lagi Dena kemudian menemui Erwin dan memohon minta bantuan untuk pinjamkan uang 100 juta Demi menyelamatkan nyawa suaminya Dan akhirnya Erwin pun mau membantunya karena ada udang di balik batu Singkat cerita akhirnya Miruan berhasil dioperasi dan sadar dari komanya Namun dia kaget karena kakinya tidak bisa digerakkan Sehingga membuatnya harus hidup dengan kursi roda Dua bulan kemudian ini Dena beralih peran jadi kepala keluarga Dan mengharuskannya untuk bekerja Sedangkan Miruan harus berjuang demi kesembuhannya Erwin kemudian datang menemui Dena di tempat kerja barunya Untuk menagih hutangnya Dan harus dibayar hari ini juga Aku gak main-main sama kamu ya Pokoknya aku minta uang aku sekarang Dena kemudian mencoba membayar separohnya dulu Dari hasil penjualan perhiasan milik ibunya Dan meminta perpanjangan waktu untuk membayarnya Namun Erwin menolaknya dia kegeh Menyuruh Dena untuk membayar semuanya hari ini juga Pokoknya aku gak mau tau ya semua hutang kamu harus lunas hari ini juga Besok paginya Erwin datang ke rumah Dena untuk menagih sisa hutangnya Namun Dena masih bisa belum melunasinya Hingga pada akhirnya Erwin memberikan pilihan Semua hutang tersebut akan dianggap lunas Asalkan Dena mau tidur dengannya Dan kalau tidak Maka Dena harus pergi dari rumah tersebut sebagai penggantinya Karena semua itu gak mau terjadi Dena akhirnya mau memenuhi permintaan Erwin Dan akhirnya kebun kacang Dena pun berhasil dicangkul oleh Erwin Hingga banjir bandang Mantap mas Jus banget mas Boleh sekali lagi mas Jus Jus Manjus Dan ternyata aksi tertumpahkan mereka tersebut direkam oleh orang tak dikenal Beberapa hari kemudian Dena menerima paket yang isinya foto-foto tutumpakannya Sehingga membuat dia kaget banget Dena kemudian langsung pergi menemui Erwin dan memarahinya Namun Erwin juga mengelaknya Karena merasa tidak melakukan semua itu Aku gak mungkin nyuruh orang untuk foto yang kita berdua tanpa ke sana Hingga pada suatu waktu Mirwan dan Dena makan di sebuah kape Pada waktu Mirwan ke toilet Pegawai kape memberikan sebuah amplop pada Dena Titipan dari seorang laki-laki Dan ternyata isi amplop tersebut adalah kalung yang waktu itu jatuh saat tutumpakan di hotel Dena kemudian pergi menemui Erwin kembali dan memarahinya Namun Erwin tetap kekeh mengelaknya Tak sengaja pembicaraan mereka diketahui oleh suaminya Dan akhirnya semuanya terbongkar Sehingga membuat Mirwan marah besar Dan memberitahukan hal tersebut pada ibunya Dena kemudian menjelaskan alasannya dan meminta maaf sama ibunya Besok paginya Dena dapat telepon dari orang yang telah mengirim foto dan kalungnya Dia menginginkan Dena untuk memayotkan orang yang sudah menidurinya Yaitu Erwin hari ini juga Dan kalau tidak bisa maka nyawa ibunya tidak akan selamat Dan benar saja ibunya hampir saja tertabrak motor didorong oleh si cowok misterius tersebut Pada suatu malam di sebuah kape Erwin diserang oleh orang yang menginginkan kematiannya Namun kali ini Erwin selamat cuma tergores tangannya sedikit saja Melihat Erwin terluka ayahnya marah dan menanyakan yang sebenarnya telah diperbuat Erwin di luar sana Sehingga ada orang yang mau mema'eotkannya Erwin pun menjelaskan kalau dia telah meniduri Dena Singkat cerita Mirwan sekarang sudah sembuh Namun sekarang sikapnya jadi berubah dan suka marah-marah Setelah tahu kalau Dena sudah tidur dengan cowok lain Apalagi setelah tahu kalau Dena sekarang hamil Dalam keadaan marah Mirwan kemudian bawa Dena entah mau kemana Namun tiba-tiba datang sebuah mobil menculik Hani adiknya Dena Ternyata orang yang menculik Hani tersebut adalah anak buah ayahnya Erwin Dan Hani pun akhirnya digadabah oleh papahnya Erwin Sebelah menggadabahnya dia pun menyuruh anak buahnya untuk membuang Hani dengan rapih Jangan sampai ketahuan orang lain Karena gak mau ma'eot di dalam mobil Hani kemudian berontak dengan melukai mereka Dan kemudian kabur Hani kemudian menceritakan sama Dena dan ibunya kalau mereka mau membunuhnya Dan sudah menggarap kebun kacangnya Tak lama kemudian datanglah mobil yang akan mencelakakan mereka Hingga akhirnya Hani meninggal dunia tertabrak mobil tersebut Dan di akhir cerita setelah keperigian adiknya Dena jadi sering melamun Hingga pada suatu malam akhirnya yang selama ini meneror Dena terbongkar Dan betapa kagetnya Dena setelah tahu kalau peneror tersebut adalah Mirwan suaminya sendiri Karena ketakutan Dena kemudian memberitahukan sama ibunya dan kemudian pergi dari rumah tersebut Sementara Mirwan malam itu pergi ke rumah Erwin untuk balas dendam Dia langsung mema'eotkan mereka satu persatu tanpa tersisa Setelah itu Mirwan kembali ke rumah Namun di sana Mirwan kaget karena ternyata Dena dan ibunya tidak ada di sana Serta sudah mengetahui kalau dia adalah peneror tersebut Mirwan kemudian keluar lagi untuk mencari mereka dan mencoba mencelakainya Hingga akhirnya Mirwan pun ma'eot tertabrak mobil pick up Tamat dengan ending yang sangat membagongkan